Intro Mengharukan sekaligus mengembirakan Itulah gambaran perasaan Muhammad Yuda Prabowo alias Yuda Dan Diahayu Emilia alias Mila Setelah resmi melangsungkan ijab kobul di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelaten Utara Senin 18 Oktober 2021 pagi hari Kehidupan mereka sebagai musisi jalanan yang tergabung dalam komunitas musik angklung Putra Pangestu Menjadi perhatian kelompok kerja penyuluh POK Jaluh Kementerian Agama Kecamatan Kelaten Utara yang telah memberikan bimbingan Dan disupport oleh Dompet Sejuta Harapan atau DSH Sehingga mereka resmi menjadi pasangan yang sah secara agama Dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelaten Utara Terima kasih telah menonton! Kelompok kerja penyuluh POK Jaluh Kecamatan Kelaten Utara Muhammad Zuhri mengatakan Proses pendekatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan Yang merupakan warga kelurahan Barenglor tersebut berlangsung sekitar 90 hari Dan akhirnya mereka bersedia untuk dinikahkan Diawali dari pendampingan terhadap anak-anak pengamen jalanan Musik angklung Putra Pangestu Dengan berbagai kegiatan dalam hal kehidupan bermasyarakat dan berargama Anak-anak pengamen jalan itu pada umumnya berasal dari keluarga yang bermasalah Seperti broken home dan lainnya Terima kasih telah menonton! Untuk persiapan mengenai persyaratan tata administrasi yang melalui desa Persyaratan nikah kita proses dalam waktu satu bulan selesai Dan proses ke yang lainnya yang menyangkut soal apa ini Sweb, apa itu tentang TT, kemudian tentang proses yang lainnya Semuanya Alhamdulillah dengan begitu mudah dan bisa kita selesaikan Harapan untuk kedua mempelai? Harapan kedua mempelai bagi mereka Saya berharap dengan pernikahan ini menjadi sebuah awal dia betul-betul mengenal kehidupan Sehingga dia tidak kemudian di jalan terus Dan kalau kemudian dia betul paham terhadap agama Yang kemudian dia menjadi keluarga yang sekinah muadah warahmah Ya Bapak, bahagia Ya Bapak, dibimbing sama dari Pok Jalong ini Senang atau bahagia atau gimana? Ya juga diambil suka juga bahagia Bisa tambah ilmu mungkin ke dalam agama jadi lebih mengerti tentang indahnya beragama Sudah lama ya? Dekat sama Mila sudah lama? Kami dari 2012 Walaupun kadang ada putus sambung Tapi ada sebuah komitmen yang bisa dibangun Rasanya saat tadi selesai menerima sah-sah itu senang gak? Pelang Pelang ya? Apa harapannya nanti untuk Mila? Bisa jaga Mila atau gimana lagi? Bisa jaga, bisa mengajari Mungkin ke jalan yang lebih baik Mungkin Ya ke jalan Terangnya Tuhan Insya Allah Akan bertanggung jawab ya? Sah, jadi pas meni Yudha? Alhamdulillah pelang pak Pelang ya? Harapan besar apa untuk Yudha? Mugi-mugi tambah sayang, tambah perhatian, tambah kemati Punya ngomongan Punya ngomongan Punya ngomongan Selama ini dapat pembinaan senang gak untuk bisa jadi kesini ibu? Senang banget Dulu yang gimana ya? Dulu orang jelas sekarang udah dibimbing Senang banget sih Rasanya bingung mau bicara apa Senang gak? Senang Pembinaan 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 Pelaksanaan pernikahan kedua mempelai tidak lepas dari dukungan Dompet Sejuta Harapan Direktur DSH Klaten Janu Kurniawan menjelaskan Sebagai lembaga Amir Zakat Infak dan Sodako DSH senantiasa siap membantu umat yang memerlukan pendampingan Baik dalam hal pemikiran maupun dalam bentuk materi Apa yang dirasakan dari kedua mempelai mempunyai latar belakang Mereka adalah para mu'alaf Mereka adalah musisi jalanan yang perlu mendapatkan bimbingan Dan sesuai dengan visi misi DSH hadir untuk mereka Ya pada presiden sebetulnya desa ikut berbahagia ya ketika kemudian ada teman-teman dari Para apa pejuang gitu para pejuang yang merupakan pengamen jalanan ini Yang kebetulan mereka adalah binaan dari penyuluh kecamatan Klaten Utara Dan selama ini DSH sudah juga ada komunikasi dan kerjasama dengan penyuluh di Klaten Utara Satu nilai yang ingin kita sampaikan bahwa kemudian ini hari bahagia Kemudian kita harus men-supportnya apalagi yang nikah ini adalah mu'alaf Dan tentu sebagai lembaga zakat kita harus mendukung sepenuhnya Bagaimana proses yang luar biasa ini terjadi Dari mulai mereka mengakui Islam sampai kemudian bisa melaksanakan pernikahan ini Tentu dengan dalam hal misalnya ada hal-hal yang barangkali ada keterbatasan Nah kita sebagai lembaga zakat ikut menguatkan agar sebuah perayaan semacam pernikahan ini Ini juga tetap bisa dinikmati dengan bahagia oleh mempelai Juga oleh keluarga dan oleh orang-orang di sekitar yang mereka cintai Dan mendapatkan balasan dari Allah SWT yang lebih besar dan lebih banyak lagi Lebih lagi doa kami semoga tetap diberi kesehatan Sehingga mampu berkarya mampu berkarya untuk anak-anak bangsa Menurut saya Luda adalah sosok yang bertanggung jawab sebenarnya Pak Anak-anak yang bertanggung jawab entah kenapa ketika dia kelas 2 SLTP Itu melarikan diri dari rumah kemudian pergi ke Kalimantan pulang-pulang dalam keadaan seperti itu Kami selaku orang tua juga merasa prihatin sekali berbagai cara kami upayakan Baik itu melalui pondok pesantren juga melarikan diri Namun kami serahkan kepada Tuhan yang mahasiswa Allah SWT Untuk proses selanjutnya kami orang tua hanya mampu mendoakan Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk mereka berdua Dengan adanya bimbingan ini Bapak sendiri merasa ada perbedaan tidak pada diri Yuda? Alhamdulillah untuk perbedaan sudah ada kami rasakan sekitar 1,5 tahun yang lalu Jadi Pak Yuri juga berkata kepada saya Kalau Yuda itu sudah kami angkat sebagai anak didik dan anak asuhnya Dan dibimbing sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ajaran Sesuai dengan apa yang hukum yang berlaku di ajaran kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!